Bagaimana persiapan tim jelang laga melawan Arema FC besok, Coach? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, intinya besok malam kita siap untuk menghadapi Arema Malang. Walaupun kita tahu Arema Malang di sini pemain-pemain yang bagus, tapi kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa pemenangan pertandingan. Dan besok malam melawan Arema. Oke, baik. Terima kasih Coach atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya untuk Mas Danisa Putra. Dan ini bagaimana persiapan sebagai pemain jelang laga melawan Arema FC besok? Adakah persiapan khusus? Udah aman, Mas? Udah, udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Tess. Sudah, Mas? Masuk? Sudah, sudah. Sudah, Mas. Silahkan diulang jawabannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama tahu ya, Arema itu tim yang kuat. Apalagi mereka dihuni sama pemain-pemain yang banyak pengalaman. Tapi, sebagai pemain, kita semua udah siap untuk melayani mereka di pertandingan besok. Dan harapan kami, semoga kami bisa memberikan yang terbaik. Dan bisa mendapatkan poin di pertandingan besok. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semoga hal tersebut berwujud ya, Mas Deni, untuk pertandingan besok. Amin. Coach, kita sudah punya pertanyaan dari rekan-rekan media, yaitu dari Mas Arief Sotiawan. Untuk Coach, bagaimana kondisi Fafa Mario yang sebelumnya mengalami cedera? Dan yang kedua, yaitu siapa yang bakal disiapkan untuk menggantikan posisi Ahmad Agung yang bergabung dengan tim Nas, Coach? Kita tahu Fafa tidak bisa saya tampil karena dia kondisi sakit. Mungkin tim pelantai juga akan menyiapkan pengganti. Mungkin banyak, nanti siapapun nanti yang dipercaya main besok malam supaya betul-betul siap. Kita punya defender, punya defender banyak sekali. Mungkin ada tiga pemain kita siapkan. Nanti yang siap itu yang kita mainkan. Oke, Wektor. Terima kasih, Coach, atas jawabannya. Coach, kita juga punya pertanyaan dari Mas Ian Sotiawan. Oh, ini untuk Dhani Saputra. Untuk Mas Dhani, apa janji untuk supporter? Karena mereka antusias mengantar tim ke seri tiga yang berlangsung di Jawa Tenggadang Jokowi ini? Yang pasti, kita sebagai pemain akan memberikan yang terbaik di pertandingan besok, Mas. Untuk hasilnya, kita lihat di pertandingan besok ya. Entah nanti hasil menang atau kalah atau seri. Yang penting, kita berusaha dulu di pertandingan besok. Oke, baik. Terima kasih, Mas Dhani, atas jawabannya. Coach, kita juga punya pertanyaan dari Mas Agung. Coach, tiga pemain di lini serang RMA dipastikan absen melawan Persik ke diri. Bagaimana tanggapannya terkait hal tersebut? Dan apakah itu menjadi sebuah keuntungan bagi lini pertahanan Persik yang bisa sedikit bernapas lega untuk pertandingan besok? Kita tahu pemain RMA itu semua bagus. Landup atau yang inti atau yang candangan, semua sama. Di situ ada Rafli, ada Portes juga, ada pemain tangan itu yang dari Portugal itu. Mereka semua rata-rata bagus. Tidak ada masalah. Jadi kita tetap berusaha untuk bisa berusaha. Jangan sampai mereka bisa berkembang, bisa masuk ke daerah kita untuk mengobrol ambil daerah kita. Kita berusaha untuk menghalo. Untuk menghalo supaya mereka tidak bisa luasah jadat guru-gahung kita. Jadi kita bisa berusaha besok malam itu kita berusaha memenang pertandingan. Oke, Wektor. Terima kasih, Coach, atas jawabannya. Coach, kita juga punya pertanyaan lagi dari Mas Yansi Tawan. Coach, apa target rasional untuk Persik Mahon Arema besok, Coach? Target kita otomatis ya menang. Kita jauh-jauh datang dari Kediri ke Yogyakarta. Kita harus maksimal, harus memenang pertandingan. Walaupun nanti hasilnya, yang penting kita sudah kerja keras, berusaha. Kita nanti pasrahkan kepada Allah. Semoga-moga Allah memberikan kemana-mana kita. Amin, amin. Semoga bisa memberikan hasil yang terbaik ya, Coach, untuk Persik Mahon Diri besok. Ini saya rasa adalah pertanyaan terakhir untuk Prematch Press Conference yang hari ini, yaitu dari Mas Arief Setiawan dan Mas Agung. Untuk Mas Dhani, bagaimana tanggapannya tentang sosok pelatih baru Persik, yaitu Javier Roca, dan melawan Arema, yang notabene ada di atas Persik di kelasemen sementara. Seperti apa mengibaratkan pertandingan ini, Mas Dhani? Kalau saya sih, semua sama ya untuk di setiap pertandingan. Entah itu lawan tim manapun, yang penting kita siap dulu di lapangan. Entah itu tim papan atas, tengah, atau bawah, kita harus siap untuk pertandingan setiap pertandingan. Mungkin itu menurut saya. Oke, untuk jawaban mengenai tanggapan terkait sosok pelatih baru bagaimana, Mas? Ya, untuk pelatih baru kan baru gabung beberapa hari, jadi mungkin masih adaptasi, tapi setidaknya kita sebagai pemain profesional juga sudah mengikuti apa yang dilatih oleh pelatih baru ini. Oke, kalau begitu. Terima kasih, Mas Dhani, atas jawabannya. untuk Coach Alviat dan Mas Dhani. Saya rasa itu adalah pertanyaan terakhir untuk Premage Press Conference yang hari ini. Terima kasih Coach Alviat dan Mas Dhani telah hadir pada Premage Press Conference yang hari ini. Saya berharap, semoga Persik Kediri bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya Coach dan Mas Dhani untuk pertandingan besok. Terima kasih, Mas Dhani.